Oke, baterai cadangan gue udah bawa, takutnya hari ini rekaman videonya terlalu panjang, jadi gue takut mati. Dan halo guys, selamat datang di channel gue, dan pada hari ini gue pengen modif GSX lagi, ini dia, GSX-R150 kesayangan gue ya. Jadi hari ini apa aja modifnya, biar gue jelasin dulu sebelum kita tonton full. Yang pertama, ini ada preload GSX-R150 dan ini dari B-Pro, ini preload buat shock depan yang nantinya akan ada di sini dan di sini. Terus ada apa lagi? Berikutnya ada cover radiator dari Suzuki, tapi jujur aja ini gue agak kaget sih ya, karena biasanya kan kalau barang-barang Suzuki kan kayak build quality-nya bagus. Tapi jujur untuk cover radiator OM-nya, ini cetakan GSX dan tulisan Suzuki-nya aja miring gitu loh. Tapi ya no problem, yang penting wire mesh-nya nih, dia kuat. Karena kemarin pas gue buka paket ini, itu kan gue pake cutter bukanya. Dan ini, cutter-nya tuh gak tojos dalam dan ini gak sobek loh, jadi ini kuat banget. Walaupun kalau kita lihat titik pengelasannya ya gak rapet sih, tapi oke lah. Ini mau gue pasang di radiator depan, karena gue ngeri nanti radiator gue kena batu dan bolong. Kan gak lucu, cuma gara-gara batu, abis itu radiator bolong. Jadi kita beli pelindung radiator atau cover radiator, dan ini original Suzuki. Terus juga gue mau mendekin shock, jadi biar depannya agak turun sedikit. Karena kalau kita lihat begini, motor gue tuh kayak agak turun di belakang, depannya kayak karena ukuran standar tuh kayak dongak. Jadi ya, kita turunin shock juga sekalian dan kalau misalnya hari ini keburu ya, gue tuh pengen apa, mindahin dudukan kenalpot ke tempat yang lebih tinggi gitu. Ya seginilah, jadi kenalpotnya agak ke atas supaya agak bagus aja. Karena ya menurut gue ini kayak, setelah gue pake motornya agak lama, gue ngeliat kayak, loh ini kok kenalpot agak ke bawah gitu ya. So, tunggu apa lagi, langsung aja kita jalan dan tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, jadi kalau kalian pengen liat, Seperti apa exhaust hangernya di mata gue dan Ya ini bikin kenalpot lumayan tinggi sih jadinya, kayak agak nungging ke atas dan ini bagus banget, gue suka. Terus ngomong-ngomong kita review preload nih ya, jadi preload udah dipasang ya walaupun agak baret-baret dikit, wajar soalnya Dipasangnya agak susah banget, bukan agak lagi sih emang susah banget gitu loh. Dan gue pengen kasih tau sama kalian, apa efeknya masang preload di motor kalian. Terutama di GSX ini ya, karena sok depannya kan masih telescopic nih. Kelebihan yang pertama bisa gue kasih tau sama kalian adalah, motor ini makin stabil. Tuh. Jadi, gue ini kan udah pake lowering kit belakang ya, dan itu kan turunin sekitar 4 cm. Begitu juga dengan sok depan yang diturunin sekitar, ini 1,5 cm, bukan sekitar lagi ya. Karena kemarin dituruninnya dan itu diukur pake sigmat, jadi gak sembarangan turunin gitu loh. Waduh, gede bener ya. Oke. Alhasil motor jadi lebih rendah ke tanah, jadi COG atau Center of Gravity juga membaik. Karena semakin rendah kendaraan ke permukaan tanah, semakin bagus buat berakselerasi penuh. Jadi ya, kalian perhatiin deh, beberapa motor-motor balap di luar sana yang CC-nya lumayan gede ya. Itu kan motornya rata-rata pendek semua. Jarang ada motor yang tinggi gitu loh. Jadi, gue ngikutin filosofi motor-motor kayak gitu. Dan, hal positif kedua yaitu, aduh, kalau gak mau nyelipi jangan diselip lah. Hal positif kedua adalah, walaupun preload ini gak ada hubungannya sama part mesin. Tapi, karena shock depan sudah turun, karena shock depan sudah kaku. Ini ada pengaruhnya sama gaya tekan ban, khususnya ban depan ya, ke permukaan tanah. Jadi, akselerasi motor dan titik stabilnya motor tuh membaik gitu loh. Uh, gue kira gak jelukan anjir. Dan, ketika motor di akselerasi, bukan cuma stabil, tapi rasanya kayak agak cepat sedikit gitu loh. Ini bukan sugesti ya, tapi memang gue ngerasain kayak, kok turun shock depan dan masang preload, djata efeknya begini ya. Padahal ini gak ada hubungannya sama mesin, tapi pas dicoba di jalan, ternyata enak gitu loh. Ya, walaupun feedbacknya ya, jujur aja ya. Ini, kita langsung cerita sisi negatifnya aja ya. Pasang preload ini, gak bikin shock jadi empuk, tapi bikin shock jadi makin keras. Jadi, ini sudah setelan yang paling lembutnya, itu shocknya tetap kaku. Jadi, kalau buat teman-teman di rumah yang punya GSX ya, untuk, kalau misalnya kepikiran buat pasang preload, tapi kalian orang yang gak suka shock keras-keras, mendingan jangan pasang. Karena ini ya, sebenarnya bukan cuma buat gaya doang, ini ada fungsinya gitu loh. Terus, soal preload gue udah bahas, dan ini sekarang soal si kenalpot ya. Entah ini feeling gue doang, atau memang bener, ini kenalpot sejak ditinggiin ya, exhaust anger-nya ini dinaikin ke atas gitu. Suara kenalpot-nya jadi lebih keluar sedikit gitu loh. Jadi, ibaratnya kayak tepukan kenalpot yang seharusnya memang didesain buat ke atas, dan ini bener-bener gue tarik ke atas, itu kayak ngebikin karakter suaranya agak berubah dikit gitu loh. Gue gak rih, kalau terlalu kenceng disini, disini ramis soalnya. Gue gak rih, gue gak rih, gue gak rih, gue gak rih. Jadi ya, buat lari di atas ratus itu enak banget rasanya. Asli deh. Gila, gue nekat banget loh ke arusannya. Terus juga buat rem depan ya, jujur aja, masang pre-load ini enak gitu loh. Karena biasanya, shock orinya gesek kan empuk banget tuh. Nah, sekalinya masang pre-load ini, ini berasa gitu loh. Jadi, begitu ngerem depan, motor gak terlalu jungkel ke bawah gitu. Dan ini enak, buat pengendalian motor kita lebih, apa ya, lebih pede gitu loh. Itu CB kalau mengadu tenaga pagi-pagi kayaknya salah tuh. Dia ketemunya gesek, kalau ketemunya R15 gue yakin dia masih bisa menang gitu loh. Kasian banget pak. Kadang-kadang operan gigi gue dari 2 ke, dari 3 ke 4 tuh suka gagal. Karena memang, jujur aja, si gesek ini udah gue pake hampir kurang lebih mau setahun ya. Ini congkelan giginya memang harus agak kasar di congkelnya. Atau memang udah harus ganti underbone kali ya. Jadi, setelah masang pre-load ini, gue ngerasa kayak motor enak banget dibawa kebut-kebutan asli. Dan gue, sejak masang pre-load tuh kayak bawa motor jarang banget pelan-pelan. Nah, kan buat rem depan enak banget nih. Jadi motor gak jungkel gitu loh. Gak langsung buk ya. Ya, jadi sekian cerita gue soal ini, barang-barang baru gue. Terus juga ada cover radiator, kalian udah liat. Terus juga access hanger udah disalip lagi sama CB ya. Jadi ya, inilah modifikasi gue untuk gesek gue kali ini. Dan semoga kalian menyukai modifikasinya karena Ya, sebenernya pre-load ini gak selera semua orang. Terus juga cover radiatornya Ori Suzuki juga desainnya gak semua orang suka. Apalagi exhaust hanger gue. Tapi ya, semoga kalian menikmati videonya. Yuk lanjut. Gue Surajis Rizal, gue pamit tentu diri. Dan ini gue berangkat kerja dulu ya. Semangat buat kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax